Intro Terutama masalah akhwat, tolong di garis bawahi Ada tugas-tugas utama anda yang jauh lebih mulia Nabi SAW menekankan untuk merumah tangga Kata Nabi SAW wanita manapun yang salat 5 waktu Tidak disebutkan sunnahnya Puasa Ramadan, tidak disebutkan puasa sunnahnya Dan melayani, mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf Pada saat meninggal disuruh Dibolehkan memilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau Pintu ke-8 itu Tidak ke-100 namanya firdaus Laki-laki harus 4 golongan Nabi-Nabi, syuhada, sedik dan orang, soleh Nabi-Nabi ini saya sama teman-teman sudah gak bakal bisa dapat Mustahil Orang-orang syuhada harus hadir di medan perang Dibacot sama musuh, dibunuh, bisa hancur badannya Ini juga butuh keberanian Sidik, dari sekian banyak sahabat Yang dapat judulkan sidik berapa orang? Abu Bakar r.a Semua insyaAllah bisa dirajar sidik Tapi dapat gelar predikat ini Cuma satu orang Tinggal orang soleh Orang soleh ini semua yang perintahkan dikerjakan Semua yang dilarang tinggalkan Ini masih terbuka peluang Tapi wanita subhanallah berumah tangga Jaga solat 5 waktu gak disebutin sunnah Puasa Ramadan gak disebutkan puasa sunnahnya Dan melayani suaminya Ini berarti target utama Meninggal boleh pilih dari 8 pintu yang mana dia mau masuk Lalu kira-kira Wahi ukhti muslimah Apa yang lebih kamu kerja daripada ini coba? Prestasi ijazah Uang yang akan memenuhi tabungan Pujian orang yang hanya sepanjang lidahnya La ilaha illallah Harus difahamin masalah ini Jadi ini target Ada target-target Ini awlawiyat namanya Sesuatu yang baik Berapa banyak ulama yang lahir di tangan seorang ibu yang soleh Lahirnya Isa alaihissalam Seorang nabi dari seorang Maryam Maryam yang tidak pernah keluar rumahnya Ketika di dalam keadaan darurat Sampai kalau Maryam keluar Semua orang situ tahu Oh ini Maryam keluar Karena jarangnya keluar Dan saking tidak pernah keluar Hafal Taurat Baca selalu Sampai di dalam Di mihroknya datang makanan dari langit Memang seperti itu Kalau keluar malah terjadi banyak fitnah Banyak ini banyak itu Maka harus pikir mana awlawiyat Jangan pernah anggap remit Ngurus rumah Ngurus suami Ngurus anak Berarti itu hal yang kecil Oh tidak dipuji di masyarakat Tidak usah pusing dengan perkataan manusia Yang penting Tuhanmu Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang penting Dan pada saat meninggal Tidak ada lagi Teman-teman itu akan ikut Sekali lagi Sebagai penutup Pujian orang Dan cacian orang Sepanjang lidahnya Jangan terpengaruh Kamu hebat ya Kamu cantik ya Kamu kaya ya Kamu pintar ya Kamu ini Mau diapain Setelah itu Apa yang didapat itu Enggak ada Enggak ada sama sekali Apa yang mau dikejar gitu kan Itu cuma Kemasan dunia saja Yang penting kita pikirkan Bagaimana kita selalu Berbuat hal-hal yang positif Sebagai penutup hadis Nabi SAW Kata Nabi SAW Orang yang cerdas Dari umatku Adalah orang yang Selalu memikirkan Masalah akhirat Dan berbuat untuk itu Dan orang yang Bodoh dari umatku adalah Orang yang selalu Berangan-angan Allah maha pengampun Oh masih panjang umur Saya masih muda Mumpung Dan 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 Sementara dia tidak berbuat Apa-apa Dan dia ingin mendapatkan Yang terbaik dari Allah Ini orang yang Berangan-angan Tidak ada manfaatnya sama sekali Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya